Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia pembangunan Masjid Muslimi Dumai oleh Ketua Umum Yayasan Muslimi Dumai, Bapak Donner Haji Sonariudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terpulau di kota Jumai Nah ketika itu Sudah tidak ada presentatif lagi Makanya Pada 25 Februari 2019 Kita mulai meletakkan Laku pertama Pak Jumlah yang meletakkan Karena itu Beliulah yang bertanggung jawab Punggungan hari ini Untuk meresmikan masyarakat Terima kasih sekaligus Sudah hadir bersama dengan kita semuanya Ini karena Termasuk sosial itu baru Baik Kita lanjutkan Yang menghormati Bapak Anton Soekarnak Direktur Search and Distribution Bank Saya Indonesia Alhamdulillah Beliau juga hadir disini Bersama dengan tim beliau Bapak Joni Haryato Kepala Wilayah 2 Medan Terima kasih Terima kasih Juga bersama dengan Pak Ari Yusneri Manager Bukan Baru Dan juga tentunya Reiko Triandi Yang dari Kacat Dumai Kenapa BSI Kenapa BSI hadir di rumah Juga pada hari ini Loh Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Terima kasih sekali lagi Pak Jon-Pak Jon lah yang membawa Dan biasanya Jarang-jarang sekali Seorang direktur Banku sampai ke daerah Seperti ini Alhamdulillah Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Pasti sudah tahu ya Kalau beliau datang ke pari Tidak mungkin Dengan kanak kosong Kita tinggal sendiri Apa yang dibawa oleh Pak Anton Bersama dengan kawan Untuk masjid kita ini Kita tinggal bersama Mudah-mudahan Insya Allah ini akan Memberikan semangat kita semuanya Terima kasih Pak Anton Sudah sampai di Kota Dumai Yang kita cinta ini Yang saya hormati Hari ini juga hadir dari Bang Mandiri Pak Jadi hadir semuanya hari ini Bapak Rudi A.S.R. Kulidas Senior Vice President Bang Mandiri Kemudian ada Bapak Dadar Suryali Pak Rudis Prasetyo Dan tentunya Pak Jepri Yang dari Perwatinan Dumai Kenapa juga Pak Mandiri Ikut hadir di Dumai hari ini Pak Saya sampaikan kembali Terima kasih melalui Pak Jon Bahwasannya jam 2 nanti Jam 14 nanti Bang Mandiri akan memberikan Bantuan kepada Seluruh kader musyandung Yang ada di Kota Dumai Alhamdulillah Di Dumai ada 247 posyandung Dikali 5 orang Berarti sekitar 1200 Orang lebih Kader posyandung di Dumai Insya Allah akan dibantu oleh Bang Mandiri dan Bang BMI Luar biasa Kita ucapkan terima kasih banyak Dulu Loh Pak Ibu sekarang mungkin ingat Ketika saya mendampingi Pak Zulaz Menjadi Wakil Wali Kota Ada Bapak Angkat posyandung Yang kita buat Kenapa? Karena memang kader posyandung inilah Orang-orang ibu-ibu yang punya Dedikasi tinggi untuk membantu masyarakat Hari ini kita buktikan kembali Seluruh kader posyandung Insya Allah nanti jam 2 Di Hotel Gensuri Akan kita berikan bangkuan Untuk semua kader posyandung inilah Di Kota Dumai Terima kasih sekitar ini Kepada atas mandiri Kemudian terima kasih hari ini Pak Sekretaris daerah Kota Dumai hadir Pak Yudera Terima kasih Pak Yudera Yang hadir bersama dengan kita Kemudian tentunya hari ini Tidak asing lagi bagi kita Yang selama ini Mungkin Bapak Ibu Dengan akan melihat di Youtube saja Ustaz kita dari Jakarta Terima kasih banyak Khususnya Kepada Bapak Arifin Jaya bin Nidra Beliau yang disamping saya Alhamdulillah terima kasih Pak Ustaz Jam 3 subuh beliau sudah bangun Dari Jakarta Dari rumahnya Alhamdulillah untuk menemukan kita semuanya Terima kasih Karena beliau baru kali ini Sepertinya akan berjuang Sekali lagi terima kasih Pak Arifin Sudah sampai di sini Kemudian Terima kasih kepada semuanya Tadi sahabat saya Kembaran saya Pak Pak Sunario Terima kasih Tadi Pak Arifin tadi narkasih Kiranya macam doa Tadi saya tadi Pak Lepasun abadu Lepasun abadu lagi Saya bukan tipe sekitar beliau Pak Kalau saya Beliau ti Dia besar Yang besar Doktornya kan Kalau saya Dia kecil Yang kecil aja Pak Biasanya nunggu orang Terima kasih Hari ini dengan ibu-ibu juga Sahabat saya Ibu Yanti Kepala Dari 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 Provinsi Ada Ibu Yanti Terima kasih Pak Yanti hadir Ibu-ibu Ini termasuk ini Apa namanya nih Teman saya satu kamar Bukan ada hadir Ibu Yanti Terima kasih Nanti nanti semua Nanti rumah Nanti jauh Sahabat saya Kementerian Ketua Namanya Ketua Mount говорить Agar Kecualiti Nanti rumah Lepasun abadu Kecualiti Terima kasih Ketua Terima kasih Ketua Pak música Untuk Rasoto Tengkotur kegiatan muslim di muslimin kota dumai kalau bahasa kampung saja itu muslimin islamic center kenapa aku bilang muslimin islamic center hari ini ada masjid yang cukup megahni ya insyaallah kapasitas di dalam ini 800 orang di dalam saja di lain itu tambah selasar dan sebagainya disini juga ada kompres pendidikan mulai dari PPT TK SD SMP dan SMA ada disini kemudian disini juga ada aula di bawah aula yang berkapasitas sekitar 300 orang ada di aula di bawah ini silahkan bapak ibu ibu juga mau menggunakan aula ini untuk kegiatan kita seminar penghasilan silahkan dipakai kita sudah siapkan kemudian disini juga ada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah alhamdulillah ada disini kemudian disini ada perpustakaan umum dan tidak lupa disini juga ada kalau di luar ada banyak marit disini ada muslimin marit yang menjual kebutuhan-kebutuhan kota gratis bagi guru-guru kami cuma setiap bulan tengah satu kebutuhan nah ini hari ini alhamdulillah ada di muslimin islamic center terima kasih banyak hari ini saya sampai kembali luar biasa bapak dan ibu sekalian hari ini sudah bersama-sama kami lebih kurang 3 tahun membangun ini walaupun dalam situasi covid-19 alhamdulillah pembangunan berjalan terus dan terima kasih banyak kepada semua kita yang sudah ikut berpartisipasi disini pak ayo kita semua sama-sama menuju surga melalui muslimin ini ya hari ini saya dan kami juga menjalankan celenya dan sebagainya kalau memang ada dia silahkan di depan sudah ada kita siapkan jadi tidak perlu kita jalan-jalan disini pak ya untuk itu sekali lagi terima kasih banyak hari ini kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 miliar rupiah alhamdulillah saya kira ini menjadi sebuah ikon kota dumai nantinya pak ya kalau bapak dan ibu tadi yang kakinya sudah mulai sakit-sakit bisa dengan eskalator lain insyaallah kita sudah siapkan juga lift ya ini juga kegunaannya nanti mungkin bagi orang tua dan juga mungkin bagi membawa dekat dalam jenazah yang disalatkan ke atas insyaallah kita akan siapkan lift juga untuk sampai di atas bapak dan ibu yang saya mati tidak banyak yang bisa saya sampaikan terima kasih saya bagi kepada kita semuanya namun kesempatan ini ingin saya sampaikan sedikit ada mimpi saya pak mimpi kami di muslim ini karena musjid ini kemarin terjadi seperti ini karena diawali dari mimpi ini pak ya dari mimpi indah akhirnya ada musjid yang indah juga seperti ini ada satu lagi mimpi kami di muslim ini pak insyaallah mudah-mudahan ada jawabannya bisa ditampilkan gak gak nampak disini ada sebuah tower tinggi nanti bagi muslim ini yang tingginya insyaallah baga 99 meter tower ini kami beri nama nanti tower asma'ul husna karena 99 meter insyaallah melalui tower ini akan nampak nanti monas kalau kita tidak kata kalau kita tidak kata nama monasih nanti insyaallah jadi tower ini insyaallah dimulai dari mimpi yang saya sampaikan kepada seribu lima ratus orang hari ini saya yakin dan percaya insyaallah mimpi kami itu akan terwujud ya bapak ibu sekalian nanti seperti tower-tower yang lain kita bisa sarapan pagi di lantai 99 kami akan siapkan restoran nanti di atas ya kan restoran di atas di ketinggian 99 meter tower asma'ul husna terwujud mohon kita semuanya bapak ibu sekalian mudah-mudahan mimpi saya mimpi kami ini akan terwujud beberapa tahun yang akan datang tidak mungkinlah hari ini saja bapak ibu ada pak jol disini ada pak elektur PSI ada dari nomadiri ada Jepertamita dan ada kita semuanya kenapa tidak bisa yakin insyaallah dan beneran tower asma'ul husna akan terwujud di nonton kota rumah akan menjadi icon kota rumah akan menjadi kebanggaan kita semuanya insyaallah bapak ibu sekalian yang saya hormati sedikit saja kami ustaz kita hari ini hadir dari Jakarta nanti tidak akan berbeda waktu dulu ya sekali lagi terima kasih banyak kepada semuanya yang telah hadir bersama untuk meresmikan masjid kebanggaan kita ini kita lihat hari ini inilah kondisinya pak alhamdulillah luar biasa yang mudah-mudahan sekali lagi bapak dan ibu semuanya tidak akan beribadah dengan kenangan di masjid kita ini pergi umrah ke Kota Malina disana ada makam nadi kalau bapak dan ibu belum berkesempatan pergi haji dan murah pergilah ke muslimin karena disini ada duplikat Masjid Nabawi terima kasih sekali lagi mohon maaf bapak dan ibu bapak dan ibu bapak dan ibu rizal sekretaris daerah kata jumai kami mohon untuk sebelum sambutan kita penyerahan secara simbolis kami mohon bapak dokter haji jonda rizal sekretaris daerah kata jumai bapak haji dragunawan SIPFSI bapak dari direktor utama kami bersilakan untuk maju ke depan dan diserahkan langsung kepada bapak dokter haji senario selaku ketua umum biaya sana muslimin dumai disaksikan oleh ketua masjid juga ketua masjid muslimin bapak haji yusril dan bapak ismail kami bersilakan kepada bapak oke kami silakan bapak diretor service dan musyem pduban syariah Indonesia TBK untuk menyerahkan batuan langsung ya kepada iayasana muslimin dumai ya kami persilakan omek ini untuk diabadikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih